Muzik salam hijau bosku hari ini saya akan steak bunga puring nah yang ini akan kita coba tanam di dalam pot agar bisa nanti tumbuh rimbun ada dua jenis bunga puring yang akan saya steak hari ini bosku kita akan coba tanam dan kita akan kasih tips agar tidak layu jadi nanti sekitar tiga minggu langsung rimbun tidak layu bosku nampak cantik nanti di dalam pot akan saya potong di sini ya sisa potongannya ini masih bisa kita tanam lagi yang ini juga saya potong di sini nah sisanya yang ini akan kita tanam juga nanti kenapa saya potong agak pendek supaya nanti tumbuh ini nampak kelihatan rimbun di dalam pot seperti ini selanjutnya daun bagian bawah ini akan kita lepas sebagian dulu ini media tanam yang saya gunakan dari dua bahan saja dari sekampadi saya campur dengan tanah berpasir jadi di sini saya belum menggunakan pupuk karena kita tanam dalam bentuk steakan supaya tidak busuk batangnya daun bagian bawahnya kita lepaskan dulu sebagian untuk mengurangi penguapan ujung steakan bagian bawah ini kita potong agak miring nah seperti ini terus di sampingnya kita kupas di dua sisi seperti ini tujuannya supaya nanti akar bisa lebih banyak ini bisa lebih banyak keluar jadi teman-teman kalau nanam steakan steakan apapun itu apakah bunga apakah bonsai usahakan media tanamnya jangan dicampur pupuk dulu karena biasanya pupuk kanan itu sepatnya panas bisa saja banyak mengandung bakteri yang bisa ini membusukan ini batang steakan kita bisa busuk jadi bisa gagal nanti kalau sudah agak subur baru kita kasih pupuk bosku selamat menikmati 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 ya sudah selesai bosku ini hasilnya kita tanam selanjutnya kita siram secukupnya dan nanti ini akan saya sungkup supaya tidak layu jadi mungkin nanti sekitar tiga minggu kita akan cek perkembangannya mudah-mudahan tidak layu jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini tiga minggu ke depan Oke bosku diikutin ya sudah saya sungkup teman-teman disini saya simpan di dalam ruangan dari tadi siang kita ini kita tanam malam sekarang ini sudah malam jadi ini kita lihat plastiknya sudah mulai ada ini ada embun ini jadi usahakan kalau kita tanam setekan daunnya masih banyak kita sisakan supaya nanti tidak layu bagus kita sungkup seperti ini bosku ini setelah tiga minggu teman-teman kita akan cek perkembangannya disini saya akan buka sungkupnya ini katanya kita akan buka tapi belum kita buka total sungkupnya ini kita buka saja supaya udara bisa masuk jadi nanti akan pelan-pelan adaptasi dengan dengan ini dengan udara luar ini yang bunga kita setek juga ini kemarin sudah saya buka ikatannya jadi sudah mulai kena dengan udara luar ini besok sudah bisa kita buka plastiknya nah seperti ini bosku eh plastik bagian atasnya kita buka bagian atasnya kita buka supaya pelan-pelan adaptasi dengan udara luar nah ini di sini kita lihat nampak segar nah sekitar dua hari lagi bisa sudah bisa kita ini kita buka total ininya eh plastik sungkupnya ya bosku ini setelah dua hari kita buka eh bagian atas plastik sungkupnya ini kita lihat nampak segar bosku nah itu daunnya tidak ada yang layu nah ini kita buka dulu ininya eh plastik sungkupnya biar lebih jelas kelihatan ini hasilnya teman-teman kita lihat nampak ini ya segar dan rimbun dan jadi cantik di dalam pot ini hasil setek kita kita tanam selama tiga minggu tidak layu daunnya segar-segar bosku jadi tipsnya kalau teman-teman tanam bunga puring usahakan kita sungkup kita sungkup dan pada saat kita buka sungkupnya plastiknya itu jangan ini jangan kita buka langsung bagian atasnya kita buka dulu nanti sekitar dua hari baru kita buka total plastiknya jadi pelan-pelan kita kasih adaptasi dengan udara luar karena pada saat disungkup dia ini lembab di dalam plastik sungkup Oke bosku sampai jumpa di video selanjutnya salam hijau terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.